Kejaksaan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi memeriksa puluhan perangkat BUMDES terkait korupsi pelaksanaan program bantuan non-tunai. Dalam pemeriksaan itu, dua pegawai bulog ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan secara maraton dilakukan Kejaksaan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi terhadap 90 perangkat BUMDES atau Badan Usaha Meklisa, PKH, Bulog, dan Dinasosial yang diperiksa penyidik terkait penyelewengan dana bantuan pangan non-tunai dari Kementerian Sosial RI. Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Cibadak menetapkan dua tersangka berinisial UK dan UN, pegawai bulog Cianjur. Sedangkan puluhan orang lainnya masih berstatus sebagai saksi yang dalam pemeriksaan tidak menutup kemungkinan akan ditingkatkan menjadi tersangka. Akibat kasus ini, negara merugi hingga 3,9 miliar rupiah. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Cibadak, Da'wan Mangga Palung mengungkapkan, dari hasil penyidikan sementara dalam program bantuan pangan non-tunai ini, terdapat indikasi pelanggaran dalam hal pemenuhan kebutuhan beras. Kementerian Sosial itu harus premium, namun pada kenyataannya bukan premium. Dan itu peruntukannya untuk orang miskin, dalam artian orang yang tidak mampu. Tetapi untuk anggarannya masih di, ya ada penyelewengan dananya. Kisarannya berapa? Kisarannya kalau diperkirakan? Diperkirakan ada sekitar 3,9 M. Tersangka akan dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara.